Oke, kita mau membahas ya, untuk Toyota Rush atau Daihatsu Terios. Untuk fog lampnya, tipenya adalah JL3, yang original terdapat logo embossed Junkiwenas di lednya. J artinya adalah Juragan, L artinya adalah lampu, tiga artinya adalah tiga warna. Kita perkenalkan dulu, ini adalah led yang paling terang untuk fog lamp. Led ini bisa menghasilkan tiga warna, bisa putih, bisa putih kuning, bisa kuning. Bagaimana cara mengubah warnanya hanya dengan on-off, saklar lampu, fog lamp mobil Anda. Tanpa perlu ada tambahan alat apapun, kabel relay, saklar tidak perlu. Pemasangan juga sangat PNP. Ini adalah fog lamp originalnya bawaan pabrik. Anda tinggal cukup buka kap mesin, Anda rogoh, soketnya Anda cabut, putar bohlamnya, Anda simpan, masukkan bohlam lednya, Anda kunci, Anda colok lagi soketnya, ke soket asli originalnya, Anda colok begini tidak nyala, Anda tinggal balik, selesai. Jadi pemasangan sangat PNP, tanpa perlu ada tambahan alat apapun. Oke, apa sih keunggulan led ini? Putihnya itu bisa untuk pakai pada sejalanan biasa, membantu jalanan kering. Putih kuningnya pas habis hujan dipakainya, kuningnya pas pada saat hujan atau kabut. Pemasangan led ini juga adjustable, Anda harus memasang ini vertikal. Anda bisa memasang vertikal begini atau begini. Yang penting adalah harus vertikal. Tujuannya apa? Tujuannya apa? Supaya polar cut off reflektornya sempurna, merata. Anda bisa menaruh begini, chip putih di bawah atau chip kuning di bawah dengan diputar. Tujuannya apa? Kalau kuning Anda taruh di bawah, sorotan kuning akan lebih jauh. Putih Anda taruh di bawah, putih akan lebih jauh. Nah, ini di order untuk Toyota Rush. Sama untuk semua keluarga mobil Toyota seperti Toyota Calya, Toyota Race, Toyota Innova, Toyota Avanza, Veloz atau apapun. Sama, fog lampnya menggunakan H16 bawaan pabrik. Pemasangan led ini tinggal PNP, led ini akan lebih terang 7 kali dibandingkan dengan bolam standar bawaan. Nah, kita perlu bahas, led ini tidak ada hubungan udara sama sekali dengan yang bagian yang di luar. Jadi maksudnya adalah Anda memasang led ini tidak akan menyebabkan rumah fog lamp Anda masuk air atau bocor. Di sini terdapat heatsink. Nah, kipas angin berputar, angin akan meniup, dia akan keluar dari celah heatsink bersirkulasi. Dia tidak bisa masuk ke dalam angin. Karena kenapa? Di sini tidak ada lubang. Air pun tidak bisa masuk, jadi Anda menerobos banjir pun aman. Jadi tidak perlu takut masuk air. Karena benar-benar antara bagian yang di luar dengan bagian yang di dalam tidak ada hubungan udara sama sekali. Hanya dibatasi oleh karet seal ini yang sangat ngepres. Beda dengan led yang Anda beli di online mungkin, di toko-toko lain. Nah, kalau led tersebut di sini ada lubang, artinya bisa debu masuk ke dalam rumah fog lamp Anda dan air pada saat Anda terobos banjir bisa masuk. Jadi Anda harus berhati-hati, belilah led yang sesuai dengan spesifikasi. Makanya Anda pakai aman, terang, tidak perlu ada tambahan kabel-kabel relay atau tambahan saklar. Ini itu semua Anda tinggal pasang dan ini adalah plug and play. Led ini juga tidak storing, tidak mengganggu radio mobil Anda, tidak mengganggu kerja elektronik kelistrikan mobil Anda. Real 37 watt dan dia stabil, tidak ngedrop. Berpendingin double cooper PCB, ada heatsink dan ada kipas. Dia tanpa driver, ini driverless, drivernya di dalam. Kabel sudah dirajut oleh nilon, tinggal colok soket. Ya, hati-hati produk palsu di online banyak sekali yang mengatasnamakan Junki Wenas Juragan Lampu. Inilah yang original JL3. Hati-hati ya, di online banyak sekali palsunya begini. Dia jualan dengan foto saya, tetapi dengan harga yang tidak masuk akal. Jadi hati-hati ya, Anda bisa tertipu beli yang seperti begitu. Anda jangan sampai tertipu, kalau Anda mau beli yang original silahkan WhatsApp dulu ke saya. 0898-269-3838. Anda bisa order di toko merah, toko biru, toko apapun, di keranjang kuning, atau masih dibuka tuh, ya. Sebelum dilarang, Anda mau beli di sana juga bisa. Silahkan WhatsApp dulu ke saya, 0898-269-3838. Untuk konfirmasi, karena ada orang yang beli palsu tersebut, terus komplain ke saya. Padahal saya lihat fotonya dia kirimkan bukan produk saya. Ya, berarti dia terjebak. Tetapi dia waktu jualan menggunakan foto saya anehnya sekali. Jadi jangan sampai Anda tertipu. Terima kasih.